Ketika kesuksesan itu datang, bapak kamu banyak yang mendekati. Namun, perlu diingat bahwa semua itu hanyalah palsu. Mereka hanya ingin menyesatkan Kusman. Cerita Pak Abdul kali ini benar-benar membuatku ingin bertanya panjang lebar kepadanya. Penasaran sebenarnya apa yang dilakukan oleh bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Meng. Kali ini, aku akan melanjutkan cerita misteri peninggalan rumah bapak. Oke guys, sebelum aku memulai ceritanya, jangan lupa disubrek-subrek. Dan, tonton sampai habis. Dua amat ah. Oke guys, langsung aja kita menuju ceritanya. Layar ponsel tidak tampak ada tanda-tanda telpon dari Kirana. Aku tahu kalau kemarin aku melakukan sebuah kesalahan besar. Namun, itu juga tidak benar-benar ingin aku lakukan. Semua hanya untuk membuang rasa takut tinggal di rumah ini. Mungkin nanti sehabis pulang kerja, akan aku coba hubungi Kirana. Siapa tahu, dia juga dalam kondisi sibuk. Tepat pukul 6 malam, aku sudah kembali di depan gerbang rumah yang semakin mengeluarkan aura mistisnya. Desiran angin dari pohon mangga depan rumah selalu menyapa siapapun yang datang. Suara detikkan jarum jam menyambut orang yang ingin mengetok pintu rumah. Entah kenapa, dulu bapak mau membeli jam klasik yang harganya tentu saja tidak murah ini. Aku tahu, ada orang yang mengikuti sedari tadi setelah memasuki gerbang. Seperti biasa, selalu aja berat untuk menghadap ke belakang. Bahkan, hanya untuk memeriksa siapa sosok tersebut. Sudah cukup kemarin saja aku dibuat pingsan berkali-kali. Rasanya sosok itu kian mendekat selangkah demi selangkah di belakang. Aku sudah menyiapkan kuda-kuda kaki, kalau saja dia akan mencoba memegang pundak ataupun apapun, duar. Suara kilat keras menyambar salah satu ranting pohon mangga depan rumah. Secara refleks, tubuhku meloncat sekaligus menutup pintu hanya dalam hitungan beberapa detik saja. Bukaan korden membuat jiwa kepo dalam diriku kembali meninggi. Kalau ditanya takut atau tidak, sepertinya pertanyaan itu tidak perlu ditanyakan. Andai saja saat ini sudah pakai popok, mungkin aliran air seniku bakal begitu saja mengalir. Bekas sambaran itu mematahkan salah satu ranting. Itu bukanlah sebuah pemandangan yang aneh karena mengingat kilat saat itu cukup besar. Namun, aliran darah sudah hampir keluar dari ubu-nubung. Sebuah sajen terletak di bawah pohon dekat ranting pohon yang patah akibat sambaran petir. Aku bukan orang yang terkena amnesia. Ingatan ini benar-benar masih berfungsi. Sedemikian baiknya. Tidak, sajen itu sebelumnya tidak ada di sana. Ujarku sambil terus mengamati ke arah pohon mangga. Dan, setelah beberapa saat, aku menyadari adanya sajen di bawah pohon. Listrik padam, semua kampung padam. Namun, ada satu rumah yang tidak padam. Saat yang lainnya padam, yakni rumah milik Pak Joni, benar-benar tidak beres. Kalaupun rumah itu memiliki sebuah pembangkit listrik sementara, tetap harusnya ada jarak beberapa menit lampu di rumah tersebut. Mati Kecurigaanku semakin menjadi-jadi sesaat setelah beberapa warga datang dan mulai berkerumun di depan rumah Pak Joni. Kaki tanpa perintah langsung saja keluar rumah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang ganjal dalam hati ini setelah beberapa kali bertemu dengan Pak Joni dan sekarang semua warga malah berkerumun di depan rumahnya. Permisi Pak, kok pada kesini kenapa ya? Tanyaku kepada salah satu warga yang memang berdiri dekat dengan rumah peninggalan Bapak. Ini lho mas, kok ada yang aneh? Lampu di rumah Pak Joni kok nyala? Sebuah jawaban yang sama dengan pertanyaanku, memang ada yang aneh dengan rumah ini? Atau tepatnya si pemilik rumah ini, yakni Pak Joni, saat rumah yang lainnya menghidupkan lampu, rumah ini malah padam dan seperti tidak memiliki kehidupan. Namun saat yang lainnya padam, rumah ini malah hidup. Seperti tidak ada sinkron dengan kondisi rumah lainnya. Mungkin pakai ginset kali Pak, ujarku yang coba menjawab pertanyaan si Bapak tadi. Ya, nggak mungkin lah mas, lawong itu rumah tidak ada yang tinggal kok. Pak Joni dan sekeluarga sudah lama meninggal, sekitar 2 tahun yang lalu. Meninggal? Termasuk Pak Joni? Iya mas, mereka meninggal bunuh diri secara bersama-sama. Ini orang bercanda atau tidak? Orang aku masih ingat benar kemarin Pak Joni masih memberiku segelas air putih. Sedikit ngobrol tentang apa yang aku alami di rumah peninggalan Bapak. Pak, jangan bercandalah. Kemarin kalau masih ngobrol sama Pak Joni loh, tanya aku mencoba memastikan kepada Bapak di hadapanku. Namun, sebuah hal janggal kembali terjadi. Tidak hanya Bapak itu saja yang menataku tajam. Namun, juga orang yang mendengar ceritaku. Mas, jenengan serius. Jenajah Pak Joni berserta keluarga dimakamkan di dekat pemakaman umum dekat sini. Kalau jenengan tidak percaya, besok saya hantarkan ke sana. Hantu? Benarkah? Seseorang yang kemarin aku jumpai bukanlah manusia, namun hantu. Tidak mungkin. Lalu apa yang aku minum kemarin? Sebuah tanda-tanda tanya terus saja berlontar dalam hatiku. Yang pasti, besok aku bakal ke makam untuk memastikan benar atau tidaknya Pak Joni sudah meninggal. Dan, aku juga sudah lama belum menyekar ke makam keluarga ku. Hari ini, aku sengaja izin kerja setengah hari untuk memastikan kalau Pak Joni memang benar-benar sudah meninggal. Dan, sejak kemarin rumahnya didatangi banyak warga, sosok Pak Joni seperti menghilang. Namun, sosok perempuan yang selalu berdiri di ballroom atas rumah keluarga Pak Joni masih saja setia di sana. Langkah kaki ini berhenti tepat setelah menutup daun pintu rumah, dering handphone terdengar dari balik saku celana. Halo? Seruku setelah menekan tombol hijau pada keypad handphone. Kamu sudah tidak sayang. Aku punya cerita yang mungkin tidak bakal kamu percaya, Ran. Nanti malam, pokoknya kita harus teleponan dan akan aku jelaskan semuanya. Janji ya. Kalau kamu sampai tidak menepati janji kamu, aku sudah tidak mau lagi berhubungan dengan kamu, Han. Aku janjiran. Yaudah nih, aku masih ada urusan. Dan sangat mungkin besar kemungkinan kalau kasus pembunuhan, keluarga ku bisa segera terbongkar. Aku segera menutup sambung telepon dari Kirana karena Pak Agus sudah menunggu di depan gerbang, seperti masih berasa dagdikdu dalam dada. Percaya tidak percaya apakah benar-benar Pak Joni sudah meninggal? Kalaupun semisal sudah meninggal, lalu siapa yang kemarin menjadi sosok Pak Joni? Jangan bilang kalau itu hantu. Dan, kalaupun itu hantu, lalu air putih yang kemarin disuguhkan itu apa? Masa itu darah? Tapi warnanya kok putih? Maaf Pak Agus. Agak lama basah-basiku kepada Pak Agus. Yang baru kemarin aku kenal setelah kejadian yang benar-benar menampar akal sehatku. Tidak apa-apa kok mas. Saya juga baru sampai. Yaudah langsung aja kita ke lokasi. Lokasi TPU dengan rumah memang tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 500 meter saja. Lumayan untuk mengeluarkan keringat di pagi hari. Apalagi suasana kampung yang lumayan rimbun membuat jalan menjadi sesuatu yang tidak perlu melelahkan. Saya kemarin terkejut lho, Pak. Sewaktu jenengan bilang kalau Pak Joni sudah meninggal dunia. Ujarku untuk membuka obrolan yang mungkin akan mengurangi rasa suntuk di jalan. Jangankan jenengan, Mas? Kola saja. Juga kaget kok sewaktu Mas Burhan bilang ketemu sama Mas Joni. Jenengan adiknya Pak Joni? Iya, Mas. Kola adik kandung Mas Joni. Kaget juga sewaktu mendengar dua tahun yang lalu, satu keluarganya meninggal dengan cara yang misterius. Misterius gimana, Pak? Mas Joni dan keluarga ditemukan dalam keadaan seperti orang bunuh diri. Tetapi, Kola masih ragu dengan diagnosa tersebut. Setahu Kola, keluarga Mas Joni orang yang taat dengan agama. Obrolan antara aku dan Pak Agus terus berlanjut. Dan, tanpa sadar kami berdua sudah berada di tempat di gerbang PPU Lelayu. Ingatanku kembali lagi. Berputar di dua tahun yang lalu, benar-benar hancur saat itu. Harus memakamkan ketiga orang yang benar-benar aku sayangi. Tidak terasa, sudah dua tahun berlalu. Dan kejelasan tentang kematian mereka masih belum bisa diungkap oleh kepolisian. Dulu, sempat ingin meminta bantuan kepada Dukun untuk membantu mencari tahu siapa pelakunya. Namun, imanku masih kuat dan menolak untuk melakukan perbuatan yang bisa mengakibatkan syirik ini. Ternyata, tangisanku tidak sendiri. Di sampingku, Pak Agus meneteskan air mata. Mungkin, dia teringat tentang kakak dan keponakannya yang ditemukan meninggal dengan cara bunuh diri. Pak Agus mulai menuntunku memasuki makam. Rasanya benar-benar tidak kuat. Harus menyapa lagi mereka yang sudah tenang di sana. Namun, rasa bersalah karena tidak ada di samping mereka saat musibah itu terjadi, membuatku kembali kuat. Langkah kami semakin dalam menyusuri makam. Perjanjian awal adalah menengok dan mendoakan makam dari keluarga Pak Joni. Yang kemudian dilanjutkan dengan kemakam bapak, ibu, serta Mbak Lestari. Tiba-tiba, langkah Pak Agus terhenti dan memberitahukan bahwa di depan itulah makam keluarga Pak Joni. Tanpa perintah, aku mendekat ke makam yang sampai saat ini masih belum percaya kalau Pak Joni sudah tiada. Dan benar saja, tubuhku menjadi sangat lemas setelah batu nisan di hadapanku tertulis nama. Joni bin Abdi. Pak Agus yang mengetahui tubuh ini bakal ambruk pun segera mencegahnya. Dengan menahan dari belakang dan kemudian diajak duduk. Aku melihat kesedihan yang luar biasa dari wajah Pak Agus. Tidak tega rasanya untuk mengajak dia ke makam keluarga ku. Secara diam-diam, aku meninggalkannya. Ya Tuhan, rasanya masih belum percaya kalau ketiga tubuh orang yang ku sayang ini sudah terbaring kaku di bawah batu nisan ini. Dan meskipun sudah dua tahun berlalu, motif serta pelaku pembunuhan pun belum bisa terungkap. Aku berjanji Pak, pasti pelakunya akan segera kuungkap. Ujarku dalam batin di depan makam Bapak, air mata rasanya sudah tidak bisa lagi terbendung. Setelah mendoakan kehidupan abadi, aku kembali ke tempat pemakaman keluarga Pak Joni, yang letaknya tidak terlalu jauh dari makam Bapak, ibu, dan balas tarik. Pak Agus mampak masih tetap kusyuk. Mendoakan saudaranya tersebut. Mau tidak mau, aku kembali duduk di sampingnya. Tiba-tiba, angin bersayup-sayupan di dekat kami. Tubuh Pak Agus yang sebelumnya diam mulai menunjukkan reaksi. Dan tiba-tiba, dia lari begitu saja meninggalkanku dengan wajah kebingungan. Dan karena angin semakin membuat bulu kuduk berdiri, aku juga mengikuti langkah seribu Pak Agus. Dasar patua, orang lagi kusuk doa, kena angin langsung lari gitu saja. Ujarku dalam batin sambil terus mengejar Pak Agus, yang sudah seperti babi hutan saja larinya. Sampai di luar makam, aku melihat sosok Pak Agus yang sedang bersandar di salah satu tembok keluarga, yang rumahnya berhempitan dengan makam. Ternyata, masih ingat kalau ada aku di sini juga toh ya? Maaf mas, tadi kola wedi banget soalnya. Ujarnya sambil terus mengatur nafas. Takut sih takut Pak, cuma kok ya pas kusuk masih bisa takut? Balasku dengan wajah sebal kepadanya. Respon Pak Agus hanya tertawa tanpa dosa. Kami pun memutuskan untuk berpisah di tepi jalan. Aku harus segera pergi ke kantor. Sementara Pak Agus juga harus segera merawat kebunnya. Karena hanya setengah hari saja, jadi kerja seakan cepat selesai. Namun, sosok cerewet tetapi begitu sayang denganku, sudah kubayangkan akan mencecarku dengan berbagai pertanyaan. Dan benar saja, baru saja tubuh ini menginjakan kaki di halaman rumah setelah bekerja ponsel berdering dengan nama di layar Tertera Kirana. Mau tidak mau, aku harus mengangkatnya. Halo Han, ini sudah malam ya? Jadi, janjimu aku tunggu. Ujar Kirana langsung to the point. Iya sebentar, ini saja aku baru sampai rumah. Nanti mau beres-beres badan dulu, mandi juga. Kalau sudah semua, nanti aku telepon balik balasku. Yaudah, aku tunggu. Sepertinya tidak perlu aku mendetail apa yang aku dan Kirana bicarakan semalaman. Sudah seperti tersangka pembunuhan yang diinterogasi oleh penyidik saja. Iya, banyak sekali pertanyaan. Karena badan yang benar-benar lelah, aku sampai ketiduran. Padahal Kirana saat itu sedang bercerita tentang rencananya untuk menyusulku di Solo. Maafkan akuran, bukan maksud meninggalkanmu, tapi memang rasa mengantuk berat. Tidak pernah terpikirkan sejak datang ke Solo. Namun tiba-tiba, mimpi semalaman itu hadir dan melihat sosok yang sangat aku kenal. Ya, Pak Abdul, salah satu sahabat bapak yang seingatku rumahnya juga ada di Solo. Aku sering diajak ke rumahnya oleh bapak. Pak Abdul ini sosok orang yang mungkin tahu tentang masalah yang dialami bapak selama ini. Sebagai seorang sahabat, tentu bapak sering menceritakan segala masalah yang ada di hidupnya. Aku mencoba untuk kembali menghafal alamat rumah, Pak Abdul. Karena seringnya dulu diajak ke sana, jadi tidak begitu susah untuk kembali menghafal alamat rumahnya. Ya, aku bakal menemuinya setelah pulang kerja. Daring telpon di meja membuyarkan lambunanku. Berlihat di layar nama, Kirana. Kamu itu jahatan, aku kecewa denganmu. Tiba-tiba, Kirana langsung berkata seperti itu, tanpa menyapa atau apapun. Kemarin itu, aku belum sempat menyelesaikan pembicaraan. Tiba-tiba, sambungan telpon dimatikan olehnya. Mungkin karena kemarin malam aku tidak sengaja ketiduran, membuat kecewa dan akhirnya sekarang masih dalam mode marah besar. Aku sudah mencoba menghubunginya kembali, tapi selalu gagal. Kirana pasti butuh waktu dan aku percaya bahwa kami masih akan saling mencintai. Ini hanyalah cobaan sesaat. Segera aku bersiap-siap untuk pergi ke kantor agar tidak terlambat. Setiap guyuran air dari gayung, aku hanya menambah rasa bersalah kepada Kirana. Melukai perempuan yang selalu ada bukanlah perilaku yang baik. Seperti biasa, aku ditemani oleh abang-abang Ojol untuk pergi ke kantor. Ada obrolan yang cukup menarik di dalam perjalanan tersebut. Loh, jenengan tinggal di rumah itu, mas? Tanya abang-abang Ojol kepadaku dan masih memikirkan Kirana. Iya, mas. Memang ada apa ya? Balasku dengan rasa penasaran. Memangnya rumah keninggalan bapak terkenal. Kalau tidak salah, itu rumah yang kabarnya ditemukan mayat satu keluarga. Jenengan keluarganya, mas. Ujar abang-abang Ojol yang sepertinya cukup tahu berita tentang kejadian dua tahun yang lalu. Iya, mas. Saya anak kedua dari pemilik rumah tersebut. Dan kebetulan, saya waktu itu sedang kuliah di luar kota. Balasku sambil melihat kondisi kota Solo di pagi hari. Saya turut berduka cita, ya mas. Namun, bukannya ingin lancang. Sebenarnya, ada yang ganjil dengan kejadian tersebut. Ujar abang-abang Ojol yang membuatku tertarik dan mulai fokus kembali kepadanya. Iya, mas. Tidak apa-apa. Aneh bagaimana, mas? Tanya aku dengan rasa penuh penasaran. Setelah kejadian tersebut, saya mencoba masuk ke rumah itu. Mohon maaf kalau saya lancang, mas. Cuma, ada yang ganjil di sana. Kematian itu seperti sebuah kematian yang terjadi karena kerjasama dengan jin. Ujar abang-abang Ojol yang tidak langsung aku balas. Aku hanya masih mencerna perkataan abang-abang Ojol ini dengan beberapa hal yang ditemukan selama tinggal di sana. Namun, siapa sebenarnya yang melakukan hal musyrik seperti itu? Lalu untuk apa juga? Itulah yang masih coba untuk aku pecahkan. Kenapa mas bisa tahu kalau kematiannya karena kerjasama dengan jin? Tanyaku yang masih terus mencari pintu kebenaran dari kematian keluarga ku yang ganjil. Saya menemukan beberapa alat yang biasanya mengarah ke sana, mas. Dan itu banyak sekali. Namun, saya tidak tahu siapa yang melakukan perseketuan dengan makhluk halus. Obrolan kami akhirnya terputus karena tujuanku sudah terlihat. Aku tidak menyalahkan abang-abang Ojol. Menjadi karyawan perusahaan startup itu memang ada yang suka. Namun juga ada pula yang duka. Tangan, mata, dan pikiran aku pacu untuk mengejar pekerjaan yang memang belum selesai. Lagi hikmatnya bekerja, tiba-tiba. Deburhan, suara yang sangat aku kenal terdengar dari belakang tempat dudukku saat ini. Bukan sesuatu yang aneh jika di belakang seseorang bisa lewat. Sementara ini tidak di belakangku. Tidak memungkinkan siapapun bisa lewat. Bulu kuduk langsung berdiri tanpa komando. Pandanganku seakan kosong. Tidak tahu mau berbuat apa. Suara itu... Mas, kenapa bengong saja dari tadi? Ujar salah satu teman kantor yang ternyata memperhatikan tingkahku. Oh, tidak kenapa-kenapa mas. Sebentar aku mau ke pantry dulu. Balasku yang sedikit kaget dengan siapanya. Inilah salah satu kenikmatan kerja di startup. Apalagi kalau bukan bebas makan dan minum pada jam kapanpun. Pekerjaan harus selalu selesai. Sesuai dengan deadline perusahaan. Segelas kopi sudah siap ku nikmati untuk menenangkan pikiran yang sempat tidak karuan hari ini. Baru saja satu tegukan kopi hitam panas, Cosok bayangan hitam terlihat di sela-sela korden di depanku. Tolong, jangan ganggu aku di sini. Ujarku spontan tidak mau berpikir panjang. Segera aku bawa segalas kopi kembali ke meja kerja. Wih, enak nih. Pagi-pagi minum kopi panas. Ikut buat ah. Ujar teman yang kebetulan hari ini duduk di sampingku. Iya mas, apalagi kalau pikiran sedang penuh kayak gini. Ini balasku dengan menggodanya menggunakan segelas kopi yang masih tampak asap panasnya. Dia hanya mengerutkan wajahnya dan berlalu diari hadapanku. Sudah pasti ke dapur. Tangan dengan cepat bergegas membersihkan meja kerja. Seluruh barang pribadi tidak lupa aku masukkan ke dalam tas. Sementara barang-barang yang sepertinya penting tersimpan rapih dalam laci kecil di bawah meja. Satu aplikasi wajib telah terbuka di poncel. Apalagi kalau bukan untuk memanggil abang-abang ojol yang setia menghantarkan langkahku. Kemana pun dan kapan pun. Seperti rencana awal hari. Aku tidak menaruh titik penghantaran di rumah. Namun, ke salah satu jalan yang aku ingat adalah lokasi rumah Pak Abdul. Atas nama Mas Burhan. Seorang laki-laki berjaket hijau dengan santun menanyakan namaku. Iya Mas, jawabku sambil mengangguk dan mendekat ke posisi abang-abang ojol. Tangan si abang pun mulai sibuk melepaskan tali helm dari sebuah tas untuk menaruh barang. Respon tidak kalah cepat pun juga aku lakukan. Segera helm bercorak kas tersebut aku pakai. Mas, ini lokasi sudah sesuai dengan maps ya? Tanya si abang sambil melihat-lihat isi maps. Di belakang, aku masih membenarkan posisi duduk. Benar Mas. Cuma nanti saya minta untuk mencari rumah di daerah sana. Tenang Mas. Saya kasih bonus sendiri kok. Pujarku yang disambut anggukan dari si abang. 30 menit perjalanan, aku sudah sampai di jalan yang ditunjuk maps. Mataku terus melirik kanan dan kiri. Tidak jarang, aku meminta kepada abang ojol untuk berhenti dan bertanya kepada warga setempat. Karena Pak Abdul ini merupakan orang lama sekaligus juga orang yang memiliki nilai di kampung tersebut. Aku tidak begitu susah menemukan lokasi rumahnya. Sekitar 5 menit kemudian, rumah klasik berwarna putih menyambut aku dan bang ojol. Mas, tunggu sebentar ya. Saya panggil orang dalam dulu. Nanti kalau benar bisa ditinggal. Pujarku kepada abang ojol yang dibalas dengan senyuman. Serta kata, oke mas, siap 86. Assalamualaikum. Mata ini melirik ke beberapa arah rumah. Siapa tahu orangnya ternyata ada di luar. Namun, masih belum ada respon. Dari dalam rumah, aku ulangi kembali ucapan salam. Dan, di salam kedua inilah pintu rumah kemudian terbuka. Sosok perempuan berhijab keluar dan menuju ke pintu pagar. Dan, tepat di depannya adalah aku. Siapa ya mas? Dan cari siapa? Tanya perempuan tersebut di balik pagar. Aku pun segera menjawab. Pak Abdul, mbak, ini fotonya bersama bapak saya. Segera aku berikan sebuah foto yang diambil dari album kenangan keluarga. Si mbak pun segera menerimanya. Tunggu sebentar mas. Pagar pun segera dibukakan oleh si mbak yang masih belum ku ketahui namanya. Kamu? Mas Burhan, toh ternyata. Silahkan masuk mas. Ujar perempuan yang ternyata mengenalku. Iya mbak, sebentar. Aku tidak langsung masuk karena ada nasib abang ojol yang dari tadi gantung. Dengan segera ku cek tagihan yang tertera di aplikasi. Dan aku ambil uang di dalam dompet dengan melebihkan. Kok banyak banget mas? Tanya abang ojol. Tidak apa-apa mas, bonus buat jenengan. Terima kasih ya, mas. Balasku dengan menepuk pundaknya. Aku berlalu dari abang ojol. Dan segera masuk ke rumah karena sosok bapak-bapak sudah terlihat duduk di kursi halaman rumah. Assalamualaikum pak. Kataku sembari menghampiri seorang bapak. Sudah pasti dialah pak Abdullah. Wajahnya terangkat dari koran yang dibacanya. Setelah melihat beberapa detik, mulutnya mulai bergerak. Waalaikumsalam. Aku segera menundukkan tubuh. Dan mencium tangan pak Abdullah. Kebiasaan ini seringkali diajarkan oleh bapak dan ibu dulu. Terbawa hingga aku menjadi laki-laki yang sudah bisa dinilai sebagai seorang dewasa. Kamu? Putranya pak Kusman. Tanya pak Abdul. Mencoba memastikan. Siapa sosok laki-laki di depannya ini? Tanpa komando, kepala merespon dengan bergerak. Naik dan turun. Iya pak. Kula burhan. Putra pak Kusman. Sudah besar ternyata. Ada apa urusan apa ini? Kok umben main ke rumah? Ujar pak Abdul dengan wajah senyum menggodanya. Jujur saja, rasanya malu dengan datang hanya ketika ada masalah. Belum sempat membalas. Perempuan yang pertama kali mengenaliku muncul dari balik pintu. Membawa dua gelas kopi hangat dan menyajikan di meja. Tentu saja, ini untuk aku dan pak Abdul. Sesaat aku mengingat nama perempuan ini, Suswati muncul dalam ingatanku. Terima kasih bah, hujarku untuk mengapresiasi perbuatan Suswati. Jarang juga kan anak perempuan sekarang yang mau membuatkan dan menyiapkan secangkir kopi untuk tamu bapaknya. Suswati langsung masuk ke dalam setelah mengganggukan kepalanya. Aku dan pak Abdul pun kembali berdua saja. Meskipun sudah sepuh, namun jiwa muda pak Abdul benar-benar luar biasa. Tanpa ragu, secangkir kopi panas ia mulai teguh perlahan. Yang dipadukan dengan sebuah rokok yang saat ini berada di asbak sejenak. Jadi begini pak, Aku lalu ke sini karena menilai bahwa jenengan memiliki hubungan yang berat dengan bapak. Hujarku memulai pembicaraan yang serius. Pak Abdul pun masih terus menghisap rokok di tangannya. Aku mengerti mas, jujur saja ada rahasia yang harus kamu ketahui. Hujar pak Abdul sambil memajamkan matanya. Rokoknya yang sebelumnya diapitkan dengan dua jarinya, kini telah diletakkan kembali ke asbak. Bapak kamu itu merintis usahanya dari nol. Dan aku mengikuti setiap usaha yang dilakukan. Kali ini, wajah pak Abdul menunjukkan mimik kecewa. Entah dengan siapa, mungkin saja dengan bapak. Tapi kenapa? Ketika kesuksesan itu datang, bapak kamu banyak yang mendekati. Namun, perlu diingat bahwa semua itu hanyalah palsu. Mereka hanya ingin menyesatkan Kusman. Cerita pak Abdul kali ini benar-benar membuatku ingin bertanya panjang lebar kepadanya. Penasaran sebenarnya apa yang dilakukan oleh bapak? Oke guys, mau tahu kelanjutannya kayak gimana? Ikuti terus ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.